Yang paling untuk kegiatan kita hari ini adalah untuk melihat langsung di apotek-apotek dari dasar kita sudah menyurangi mereka untuk imbauan, untuk tidak mengedarkan lagi obat-obat yang berguripit cair di apotek-apotek. Dan itu setelah kita tidak, mereka yang terutama itu ada apotek yang memang sudah mempersiapkan dirinya, mempacking obat-obat yang tidak boleh diedarkan itu sudah gorengin dan dari pihak pemerintah sudah mengambil datanya berapa yang obat-obat yang dipergurikan tersebut. Itu dikemanakan barangnya? Banyak yang masih dijual ya Miya? Kalau untuk dijual itu tidak ada, mungkin masih terpampang obat-obat yang memang obat sirup itu masih terpampang, belum ditunggaskan atau belum diri. Tapi di saat kita datang, saat kita berkundungi, mempergurikan tadi itu sudah di situ juga mereka itu memperginya. Itu sampai kapan? Kita menunggu edaran seluruhnya. Jadi obat itu disita atau diamankan? Untuk diamankan sementara. Ada berapa banyak? Datanya lagi dituntuk oleh pihak Kapolres ya. Untuk jenis obat? Untuk jenis obat itu sejenis obat cair semuanya itu sudah diamankan, sementara tidak boleh digunakan. Ini hari ini sudah berapa korban yang kita tunjukkan? Kalau untuk korban, untuk anju banget, itu belum ada, tapi ada berbagaan kemasalahan. Itu belum pasti, kita hanya menunggu kepastian dan kita harus berkoordinasi juga dengan pemeriksaan di sini. Sudah berapa orang? Sudah berapa orang yang tadi bahan? 51 orang. Balik apa? Banyak. Mungkin alternatif lain untuk menggantikan sirup ini untuk diresetkan oleh dokter? Mungkin ada obat, nanti obat campur juga ada ya. Obat yang nanti dicampur, obat tablet yang akan digurus, dipilih, nanti ada kemasannya itu melalui resep dokter. Itu nanti kita serahkan ke pihak perdagangan dan juga pihak ke Kapolres. Bapak Asset Rescreen, tolong dibantu saya. Di sini.